Shalom Jemaat dan dikasih Tuhan, selamat datang kita akan memasuki ibadah atau berpa kategorial saat ini untuk itu Jemaat dipersilahkan untuk mengambil saat teduh sejenak mari Jemaat kita menyanyikan lagu Tenanglah Kini Hatiku Tenanglah Kini Hatiku Tuhan Memimpin Langkahku Di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya Tuhanlah yang membiminku Tanganku dipegang teguh Hatiku berserah penuh Tanganku dipegang teguh Tuhan 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 selamat menikmati di malam yang gelap benar di taman indah dan segar di taupan dan di laut tenang tatap tanganku dipegang Tuhanlah yang membimikku tanganku dipegang teguh hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh Tuhanlah yang membimikku tanganku dipegang teguh hatiku berserah penuh tanganku dipegang teguh tanganku dipegang teguh jembatin dikasih Tuhan marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati untuk membaca Alkitab di dalam doa mari kita berdoa ya Tuhan kami bersyukur karena kami boleh bersatu bersama dalam ibadah ini sehingga kami diikatkan di dalam naungan kasih dan cinta kasih Tuhan baik karena itu pada saat ini kiranya engkau boleh memimpin kami sehingga pembacaan firman menjadi wujud sukacita kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat maka pimpin dan pimpinlah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa amin mari jembatin dikasih Tuhan kita membuka Alkitab kita bersama-sama bacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Jakobus diambil dari Jakobus 4 ayat 13 Jakobus 4 ayat 13 sampai 17 Jakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 kalau bagaimana kita berdoa saya memberikan judul jangan melupakan Tuhan dalam perencanaan jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu tapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu dan semua kemegahan yang demikian adalah salah jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya ia berdosa demikian pembacaan Alkitab Tuhan yang berbahagia dari setiap orang yang membaca Alkitab ini dan juga melakukan di dalam hidupnya sehari-hari haleluya shalom jemaah Tuhan lihat ada gunung salak di belakang saya ketika saya melihat gunung itu saya teringat ada satu penyair Inggris yang mengatakan gunung itu tidak akan kemana-mana gunung itu akan selalu abadi dan terlihat dari manapun ketika dia menjulang tinggi tetapi kita yang melihatnya kita berganti-ganti kita yang melihatnya kita tambah tua kita yang melihatnya mungkin ada waktunya tidak ada di dunia ini maksud dari yang penyair katakan itu adalah berbicara tentang manusia yang hanya sebentar hidup di dunia tersebut dibandingkan dengan alam termasuk gunung yang penyair Inggris itu katakan yang bisa lama di dunia ini dan itu yang membedakan gunungnya selamanya akan begitu tetapi manusia semakin ia bertumbuh semakin ia dewasa ia memiliki makna semakin ia berganti tahun ia hidup maka ia akan dikenal sebagai pribadi yang bisa berbeda sama sekali nah jemaat yang dikasih dalam Tuhan teks yang kita baca dari Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17 sebetulnya mau mengajak kita untuk menyadari keterbatasan kita dan berartinya kita jikalau kita hidup berdasarkan apa yang Tuhan kehendaki atau kita belajar untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal saya mau mengajak kita untuk melihat ayat 14 di bagian akhir sebenarnya disini dikatakan apakah arti hidupmu hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap aduh kalau dengar apa yang Yakobus katakan kok seolah-olah seperti itu sih tetapi kalau dibandingkan dengan apa yang penyair Inggris katakan tadi ya benar juga jangan-jangan ya manusia hidup hanya sebentar tapi gunung alam ada selamanya begitu ya gunung salak ini sudah ada jauh sejak nenek saya masih remaja begitu aja bentuknya dan sama gak jauh beda tetapi nenek saya sudah berumur 92 tahun dan sudah mulai lupa-lupa terhadap orang-orang di sekitarnya tetapi gunung salaknya masih ada begitu nah apa maknanya rasanya dari hidup manusia itu atau hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap bicara tentang keterbatasan manusia dan pentingnya melibatkan Tuhan di dalam hidup manusia karena hanya sebentar lalu hilang kok ceritanya begitu makanya kalau lihat di bagian awal nih dia mengilustrasikan begini di ayat 13 ya jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan disana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung lanjutan ayat 14 bagian awal sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok jadi kita bisa punya rencana nih bahwa besok saya mau ke kota Anu lah mau pergi untuk melakukan sebuah perdagangan untuk memperoleh keuntungan agar hidup bisa berjalan dari keuntungan perdagangan itu tetapi itu rencananya yang terjadi bisa sama bisa puji Tuhan berarti Tuhan terlibat disitu kalau berbeda bagaimana gak bisa pergi gak bisa berdagang sehingga pemasukannya terbatas hanya ada yang ditabung aja misalnya lalu bagaimana dong rasanya kalau kita mau melihatnya dalam kacamata atau gambaran besar pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita maka kita mencoba untuk memahami untuk apa sih kok kegagalan ini terjadi untuk apa sih kok peristiwa ini membuat saya tidak bisa pergi untuk ke kota Anu atau untuk berdagang misalnya karena di hat ayat 15 Yaakobus mengatakan dengan tegas sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu mau mengajak apa sih memulai dengan kalau pagi hari atau malam sebelum tidur Tuhan aku tidak tahu apa yang terjadi di hari ini atau Tuhan aku tidak tahu apa yang terjadi besok tetapi aku mau mencoba aku percaya bahwa persiapan yang kulakukan adalah persiapan atau keputusan yang bisa mendatangkan kehidupan dan kesejahteraan bagiku jadi logikanya adalah berserah udah mempersiapkan nih tapi aku serahkan apa yang ku persiapkan pada Tuhan jikalau itu berjalan puji Tuhan jikalau itu tidak berjalan mungkin bukan ini saatnya lalu untuk apa dong itu atau kapan dong mari tetaplah berserah dan tetaplah berdoa nah peristiwa atau pemahaman atau kesadaran akan ini itu adalah kesadaran iman sebenarnya karena kita menyadari keterbatasan kita sebagai manusia kita punya rencana mungkin ada yang tahun ini tadinya mau nikah tapi belum bisa nih gak jadi mundur terus mundur terus begitu ya karena pandemi mungkin udah lulus kuliah mau kerja gak bisa kerjaannya belum banyak gak tersedia seperti sebelum pandemi atau ada yang mau kuliah ke luar negeri misalkan sudah mempersiapkan segala sesuatunya gak bisa dilakukan karena peristiwa yang ada sekarang atau bagi teman-teman pemuda remaja yang udah susah payah tes FSBMPTN waduh tapi gak masuk janganlah kecewa karena hidupmu tidak ditentukan oleh SBMPTN tapi hidupmu ditentukan oleh niat iman dan keteraraan hati pada Tuhan kamu masih bisa kuliah di tempat lain asalkan dengan baik dan benar itu bisa membuatmu juga diperlengkapi untuk menjadi pribadi yang berharga di tengah-tengah dunia ini sehingga logikanya oh Tuhan kenapa kok ini terjadi coba diubah dari kenapa tapi untuk apa Tuhan ini terjadi sehingga kita melihat segala sesuatunya tetap dalam prinsip dan kesadaran bahwa Tuhan punya makna Tuhan punya tujuan Tuhan punya rancangan proses melibatkan Tuhan itu begitu dalam segala hal Bapak Ibu cuma Tuhan pemuda remaja siapapun dan dimanapun Anda itu yang membuat kita bisa berserah itu yang membuat kita bisa sabar itu yang membuat kita bisa percaya karena lihat gunung aja dipelihara tetap begitu ceritanya begitu ya kalau saya merefleksikan apa yang penyairi Inggris tadi katakan gunung aja yang gak berubah benar berarti tandanya apa pemeliharaan Tuhan terhadap gunung ini tetap ada berarti pemeliharaan Tuhan bagi Anda dan saya tetap ada bahkan melampauinya makanya saya tadi bilangkan di awal gunung ya tetap begitu tapi ada Anda dan saya ada tetapi bisa berkembang bisa bertumbuh bisa menjadi pribadi yang berharga ganti tahun ganti tahun ganti hari sehingga Anda dan saya tidak bertahan seperti itu tetapi bisa hadir menjadi pribadi yang bermakna maka jemaat yang dikasih Tuhan melibatkan Tuhan dalam segala hal maka di saat yang sama kita perlu mengarahkan hati pada Tuhan menyadari keterbatasan kita dan mempercayakan Tuhan jika Tuhan menghendakinya kami akan berbuat ini dan itu sesuai dengan kehendak Tuhan jikalau jikalau ada kegagalan jikalau ada rencana yang tidak berjalan jikalau harapan-harapan yang sudah dipersiapkan tetapi batal kebersamaan yang sudah terikat begitu lama tetapi harus terpisah marilah lihatnya di dalam kacamata penyertaan Tuhan sehingga kita tidak lalu terjebak pada amarah tetapi mampu hadir dalam kasih keberserahan dan iman selamat berserah selamat percaya selamat mengandalkan Tuhan dalam segala hal karena itulah panggilan Tuhan bagi Anda dan saya sampai jumpa kembali Tuhan Yesus memberkati amin jemaat yang dikasih dalam Tuhan marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan jemaat Tuhan bisa menghimpunkan persembahan atau mentransfernya melalui QR Code yang tersedia untuk itu marilah memberi persembahan melalui iringan pujian yang kita nyanyikan bersama terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih jemaat yang dikasih dalam Tuhan bagi kita yang telah memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi kita yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk bersatu bersama di dalam doa syafaat dan persembahan mari kita berdoa ya Tuhan terima kasih atas sapaan firman Tuhan saat ini sapaan firman Tuhan yang mengajak kami untuk memiliki kesadaran berserah pada Tuhan bersyukur atas segala hal dan mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi karena kami karena kami sadar hidup kami seperti uap sebentar saja lalu hilang tetapi kasih karunia Tuhan abadi adanya dan kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan itu beserta dengan kami jikalau kami mengandalkan Tuhan dan percaya apapun yang terjadi di dalam Tuhan sehingga ketika kami sempat mengalami kekecewaan atau bahkan saat ini mengalami kekecewaan kami ingin kecewa bersama dengan Tuhan bagi kami yang bersedih atas peristiwa yang terjadi tidak sesuai dengan harapan kami kami ingin bersedih bersama dengan Tuhan ketika kami marah bahwa yang terjadi itu jauh di luar kendali kami maka kami ingin marah bersama dengan Tuhan sehingga kekecewaan kami kesedihan kami bahkan kemarahan kami tidak membuat kami menjauh dari Tuhan tetapi malah mendekat dengan Tuhan untuk mengerti rancangan Tuhan bagi setiap kami sehingga kami bisa memiliki energi kemampuan kesadaran untuk memulainya dan melangkah kehidupan kembali tentunya bersama dengan Tuhan dan di dalam kesadaran iman bahwa Tuhan yang menguasai dan beserta dengan kami oleh karena itu Tuhan kami sadar hidup kami tidak mudah kami sadar kehidupan ini bahkan perlu untuk diperjuangkan tetapi kami ingin memperjuangkannya bersama dengan Tuhan sehingga kami tetap diperlengkapi kami tetap dikuatkan kami tidak pernah mengalami rasa kesendirian tetapi Tuhan hadir dengan cara Tuhan baik melalui hati kami berbicara dan juga memeluk kami baik melalui pikiran kami untuk bisa berlaku bijaksana dan penuh hikmat baik melalui orang-orang di sekitar kami yang siap untuk menolong kami dan hadir bagi kami maka kami percaya itulah cara Tuhan mengasihi kami ya Tuhan saat ini kami juga mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan kami sadar persembahan ini jauh dari kesempurnaan tapi dengan kesadaran dan keterbatasan kami mau memberikannya untuk Tuhan karena kami percaya di dalam persembahan yang kami berikan ini ada karya Tuhan yang hendak dinyatakan untuk itu ya Bapak kiranya Engkau yang menguduskan persembahan ini dan Engkau memakainya bagi kemuliaan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan saat ini kami pun mau berdoa bagi konteks bangsa kami kami bersyukur karena bangsa kami telah memasuki umur yang ke-75 tahun bukan umur yang biasa tetapi kami percaya ini adalah umur atau angka damai sejahtera pemeliharaan Tuhan tetapi kami tidak hanya mau terjebak pada euforia kami tidak mau terjebak pada menyelamatkan bangsa tetapi kami juga mau berkarya dan berdampak bagi bangsa kami bisa berkarya apapun yang terbaik dan kami bisa menjunjung tinggi toleransi bersama dengan bangsa Indonesia atau masyarakat Indonesia yang lain sehingga kami hidup sebagai bangsa yang bersatu dan hidup sebagai bangsa yang memahami kebutuhan dan hidup sebagai bangsa yang dapat menjadi pribadi dan juga bangsa yang berdampak kami juga mau berdoa bagi perjuangan bangsa ini untuk menghadapi covid-19 kami sudah mendengar kabar baik dan kami percaya itu juga hadir dari kebaikan Tuhan yaitu vaksin yang mulai ditemukan sedang diuji dan juga nanti hasilnya akan di perbanyak untuk bisa menyelamatkan bangsa ini tetapi itu proses yang tidak sebentar proses yang butuh konsistensi proses yang butuh kesetiaan maka kami mau berdoa Tuhan agar kiranya engkau terlibat langsung sehingga proses vaksin ini bisa berlangsung dengan baik sehingga ketika dinyatakan layak vaksin ini boleh menyelamatkan bangsa kami baik secara kesehatan maupun secara ekonomi dan sosial kemasyarakatan sehingga kami boleh hidup kembali dengan kerinduan untuk bisa memeluk untuk bisa menyapa untuk bisa menyalam untuk bisa hadir satu dengan yang lain dengan penuh sukacita bukan dengan penuh kuaspadaan saja ya Tuhan kami juga memperdoa bagi gereja Tuhan sehingga gereja Tuhan terkhusus GKP Jemaat Bekasi yang hendak melakukan atau melangsungkan pemilihan penatua kiranya boleh Tuhan sertai prosesnya tidak sebentar kami percaya tapi Tuhan terlibat sehingga nama-nama yang terpilih nanti kiranya mereka juga adalah nama-nama yang memang sudah Tuhan sediakan dan Tuhan persiapkan sehingga mereka tidak terjebak pada ketakutan tetapi berani untuk memulai suatu pelayanan karena kami percaya pelayanan itu adalah kasih dan anugerah yang Tuhan percayakan kepada setiap orang yang Tuhan pilih itu gitu kiranya bagi setiap nama-nama calon penatua kiranya mereka boleh mempergumulkan hati sehingga hati itu yang Tuhan mantapkan untuk mereka terlibat menjadi pelayan Tuhan di gereja ini kami mau percaya itu ya Tuhan inilah doa kami kami sadari betul jauh dari kesempurnaan tetapi kami mau percaya di dalam setiap doa kami ada pengharapan yang Tuhan nyatakan dan itu membuat kami dikuatkan dan dimampukan untuk tetap menjalani kehidupan ini itu kita kami mau menyatakan doa ini kepada-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang juga mengajar kami berdoa Bapak kami yang di sorga dikeduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya amin jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita sudah mendengar firman Tuhan maka saat ini berjalanlah di dalam terang firman Tuhan lakukanlah firman Tuhan untuk tetap mengandalkannya di dalam setiap kehidupan kita sehingga ketika yang terjadi tidak sesuai dengan rencana kita kita tidak terjebak begitu lama pada kekecewaan tapi kita berani untuk memulainya kembali karena kasih dan pemeliharaan Tuhan nyata bagi kita untuk itu maka sekarang mengarahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak di dalam persekutuan kasih Yesus Kristus dan penyertaan roh kudus memelihara kehidupan kita di dalam cinta Tuhan dari sekarang ini sampai selama-lamanya haleluya amin terima kasih jemaat Tuhan sudah terlibat bersama dalam kebaktian kategorial saat ini kiranya damai sejahtera Tuhan memelihara Anda dan saya untuk hidup di dalam kerendahan hati Tuhan Yesus berkati